Di sini kita punya soal tentang transformasi geometri. Suatu dilatasi dengan pusat dilatasinya, maksudnya di sini, dengan koordinat A, B dan faktor skala K, memetakkan titik P aksen X aksen Y aksen. Hubungan antara titik P dengan P aksen dapat dinyatakan dengan persamaan matriks. Nah, di sini mari kita kembali, jika kita punya titik A dengan koordinat X, Y, lalu kita lakukan dilatasi dengan titik pusat dilatasinya adalah P, yaitu dengan koordinat A, B, dan di sini K-nya adalah faktor skala dilatasinya. Makanya kita mendapati titik bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Dengan X aksen adalah KX dikurang KA ditambah dengan A, dan Y aksen adalah KY min KB ditambah dengan B. Oleh karena itu, di sini perhatikan bahwa dapat kita tuliskan, karena di sini kita juga mempunyai untuk titik pusat dilatasinya adalah A, B, dan juga di sini faktor skalanya K yang bersesuaian, berarti kita dapati untuk X aksen, ini adalah K dikalikan dengan X minus A, jadi dapat kita keluarkan K-nya, lalu ditambahkan dengan A. Dan untuk Y aksennya, berarti ini akan sama dengan K dikalikan dengan Y dikurang dengan B, lalu di sini ditambahkan dengan B. Nah, di sini perhatikan bahwa kita dapat membentuk matriksnya, namun perhatikan bahwa kita perlu terlebih dahulu menuliskan sebagai berikut, yaitu X aksen dapat kita tuliskan sebagai, di sini kita punya untuk K dikalikan dengan X minus A, lalu perhatikan bahwa dapat kita tuliskan seperti ini, jadi ditambah dengan 0 dikalikan dengan Y dikurang dengan B, sedangkan di sini ditambahkan dengan A lagi, dan juga untuk Y aksennya dapat kita tuliskan sebagai 0 dikalikan dengan X minus A, lalu ditambahkan dengan K dikalikan dengan Y minus B, lalu di sini baru ditambah dengan B. Nah, perhatikan bahwa di sini kita mempunyai untuk X aksen, Y aksen, di sini kita dapat membentuk matriksnya sebagai berikut, jadi di sini kita keluarkan terlebih dahulu untuk AB-nya, berarti di sini kita punya AB, lalu di sini kita tambahkan dengan, nah, perhatikan bahwa di sini kita dapat keluarkan untuk X min A, X min A, Y min B, dan Y min B, dan di sini perhatikan bahwa untuk matriks transformasi yang berarti kita punya di sini, untuk koefisiennya K0, 0, K, yang berarti dapat kita buat seperti ini, K0, 0, K, lalu di sini barulah kita tuliskan X minus A, dan di sini Y minus B, jadi di sini sebenarnya kita tahu bahwa perkalian matriks berarti kita mengalihkan antara baris dengan kolom, jadi sebenarnya jika kita buat ulang kembali, untuk di sini X aksennya, ini akan sama dengan A ditambah dengan, yaitu K dikalikan X min A ditambah dengan 0 dikalikan Y min B, jadi sama saja seperti persamaan yang sebelumnya, begitu juga Y aksen adalah B ditambah dengan 0 dikalikan X min A, lalu di sini ditambah dengan K dikalikan dengan Y minus B, jadi sama seperti persamaan yang sebelumnya, oleh karena itu di sini kita tahu bahwa persamaan yang sudah dapat kita tuliskan secara rapinya, yaitu X aksen Y aksen, bahwa ini akan sama dengan untuk A, B, lalu ditambahkan dengan, di sini kita punya K, 0, 0, K, lalu dikalikan dengan X minus A, dan di sini Y minus B, oleh karena itu di sini kita mendapati bahwa jawaban tepat adalah opsi yang C. Sampai jumpa di soal berikutnya.